Penyebab jatuhnya pesawat Cina Eastern Airlines sejak Senin 21 Maret 2022 lalu hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Bahkan, ada ribuan personil pencarian dan penyelamat yang telah dikerahkan ke lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Kini, kabar terbaru terkait pesawat Cina Eastern Airlines itu menunjukkan bahwa Black Spock kedua telah ditemukan. Dikutip dari TribunTravel.com melalui meda pemerintah Cina, kotak hitam itu ditemukan pada Minggu 27 Maret 2022. Namun, Black Box itu ditemukan dalam kondisi rusak. Bahkan, sebagian dari Black Box itu terkubur di tanah sedalam 1,5 meter. Selain Black Box, perekam suara kokpit juga telah ditemukan. Kini, keduanya telah dikirim ke Beijing untuk diperbaiki serta diteliti lebih lanjut. Pasalnya, perangkat itu ditemukan sekitar 40 meter dari titik tumbukan pesawat. Hal itu diungkapkan oleh Zhu Tao, Kepala Keselamatan Penerbangan di Administrasi Penerbangan Sipil Cina. Diketahui, pengembalian data dari Black Box itu sangat penting untuk membantu menentukan penyebab kecelakaan Boeing 737 Cina Eastern Airlines. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube TribunTravel. Terima kasih telah menonton!